Hai visiogen, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana nih liburan kemarin? Semoga mengasihkan ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas salah satu alat penangkal petir dari brand ternama Buatan Indonesia, yaitu penangkal petir Ivo Franklin. Yuk, let's go! Nah, jadi di samping saya ini sudah ada alat penangkal petir Ivo Franklin-nya. Yuk, langsung aja kita unboxing terlebih dahulu. Dan di sini ada buku manual guide-nya atau instalasi petunjuknya. Seperti ini. Lalu ada sticker warning atau caution warning dan juga kunci L dan juga baut. Seperti ini. Lalu ada sepertinya ini langsung penangkal petirnya itu sendiri. Nah, iya bener. Jadi di sini ada penangkal petirnya yang masih di bawah bubble cup. Kondisinya seperti ini. Langsung kita buka ya. bentuknya dia seperti ini. Jadi ini penangkat petir Ivo Franklin tipe 60. Yang lantar disk proteksinya yaitu sebesar 60 meter. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalau tadi kita sudah unboxing atau tahu isi di dalamnya mengenai tipe yang 60. Jadi di sini sudah ada yang tipe 85-nya. Jangan radius proteksinya yaitu sebesar 85 meter. Langsung aja ikut unboxing. Sudah kebuka. Jadi kita langsung lihat aja isi di dalamnya apakah sama seperti yang dipe 60 atau tidak. Oh, sama. Jadi kurang lebih isi-isinya sama. Jadi di sini ada petunjuk installasi atau manual book. Ini ada lebih banyak baut. Ada kunci L dan bautnya untuk memasang wing diseminatornya nanti sendiri. Lalu ada wing diseminatornya. Jadi ada wing diseminatornya ini. Seperti ini. Nah, jadi dia warnanya biru seperti ini. Ada 3 piece. Lalu di sini, aduh. Lalu, wah berat banget. Di sini ada penangkal petir EvoVenClean-nya. Jadi dia kurang lebih seperti ini. Oke, sama aja sih sebenernya. Maksudnya dari tampilannya itu kurang lebih sama seperti ini. Nah, jadi setelah kita pasang wing diseminatornya ini ke penangkal petirnya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi di kami, yaitu di Physiotech Global Indonesia ada 3 tipe. Yaitu tipe 60, tipe 85, dan juga tipe 150. Namun yang akan kita bahas di sini yaitu tipe 85. Karena untuk tipe 150 kurang lebih tampilannya hampir sama seperti ini. Jadi yang membedakan di 150 itu ada 6 wing diseminatornya itu sendiri. Atau ada 6 sirip seperti ini. Jadi akan kita bahas yang tipe 85 ini. Nah, selain tampilannya kurang lebih sama, yang membedakan hanya di tipe 60. Jadi selain itu, ketiga-tiganya juga sama-sama saling memproteksi dari samparan petir. Jadi yang membedakan itu hanya dari segi radiusnya saja. Jadi kita bahas dari tampilannya dulu. Di sini ada namanya di ujung bulat ini namanya Rotary Shiver. Jadi Rotary Shiver ini fungsinya itu untuk menarik samparan petir atau energi negatif dari petir itu sendiri. Jadi kenapa bentuknya bulat? Karena bulat itu sangat akurat dan efektif untuk menangkap energi negatif listrik itu sendiri. Lalu di sini ada elektrokoda. Di mana elektrokoda ini berfungsi sebagai menyimpan cadangan energi listrik itu sendiri. Dan membangkitkan sebagai sistem early streamer emission atau ESA. Nah, lalu di sini ada smart ion generator. Di mana dia fungsinya mengumpulkan energi medan listrik yang dikumpulkan oleh siri penyebar ini atau wind diseminator. Di mana ini didalamnya terdiri dari unit kapasitor dan kebangkitan ion, sensoring, dan juga perlindungan untuk penduduknya. Nah, di sini ada wind diseminator atau siri penyebar. Di mana dia merupakan konduktor untuk menerima dan menembak ion. Nah, yang terakhir yaitu ada konektor di mana dia kotaknya ada di bawah sini. Jadi dia fungsinya untuk menyambungkan FRP emas itu sendiri atau connecting sleeve itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi untuk menghubungkan connecting sleeve ini ke dalam sini. Yang nantinya dari connecting sleeve ini akan dimasukkan pipa atau dari kaparnya itu sendiri. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ICO Franklin ini merupakan penangkap petir teknologi modern dan canggih. Di mana ICO Franklin ini memakai teknologi ESA yaitu Airy Streamer Emission. Di mana sistem ESA ini merupakan teknologi sistem proteksi petir yang dibangun oleh komponen sinsel impis elektrik, pengumpul energi listrik, batang penangkal petir, terminal pembangkit ion, dan pembangkat ion elektronik. Nah, jadi penangkal petir di Kofrengklin ini juga mempunyai beberapa kelebihan selain dia sudah mempunyai basis operasi ESA. Dan beberapa kelebihan lainnya yaitu seperti, yaitu dia sudah mempunyai desain yang modern. Di mana desain ini dirancang oleh lembuan petir Indonesia dan International Designer. Lalu dia bebas perawatan, tidak ada power supply atau solar cell, serta noradioaktif dia memiliki discharge current hingga 300 kA. Tentunya lebih praktis dalam instalasi. Lalu dia menggunakan unit material terbaik untuk memproduksi penangkal petir, di mana bahan dan material lainnya merupakan pilihan sesuai standar ESA atau EIC. Dan juga tentunya lebih ekonomis dari segi harga, karena untuk harga Evo Fanklin ini harganya sekitar Rp 3.900.000 sampai Rp 5.000.000. Nah, untuk detail harganya yaitu, untuk harga Evo Fanklin dengan radius proteksi Rp 60.000.000 dikenakan harga Rp 3.930.900.000. Dan untuk Evo Fanklin 85.000.000 dengan radius proteksi Rp 85.000.000 dikenakan harga Rp 4.615.200.000. Lalu yang terakhir, untuk Evo Fanklin 150.000, yaitu dikenakan harga Rp 5.040.000.000. Dan juga kelebihan lainnya, yaitu produk Evo Fanklin ini sudah dikenal luas oleh masyarakat, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Lalu tip yang terakhir, garansi dari penangkal petir Evo Fanklin ini yang punya garansi selama 3 tahun. Nah, untuk cara kerja dari penangkal petir Evo Fanklin ini, yaitu dengan cara menembakkan ion-ion ke udara atau ke angkasa di saat petir akan menyambar. Nantinya ion-ion tersebut secara otomatis akan membagikan lintasan petir, atau biasa yang dikenal dengan sebutan upward leader. Lalu ion-ion yang sudah ditembakkan ke langit, nantinya akan menjadi umpan bagi energi negatif petir tersebut. Dan energi negatif dari petir tersebut nantinya akan mengarah ke raket cifri ini melalui upward leader tadi. Lalu untuk mengindikasikan akurasi dan peninstalan, minimal harus memiliki kabel konduktor 25 mm persegi dan di landasan maksimal 5 OAM. Di mana kabel konduktor tersebut berfungsi sebagai pengantar arus listrik atau dalam hal ini, yaitu energi dari petir itu sendiri yang nantinya akan diarahkan ke router cifri, lalu masuk ke dalam connecting sleeve ini. Lalu nantinya akan diarahkan ke grounding. Nah, bagi kalian yang khawatir, jika penginstalasian dari penangkal petir ini akan mengganggu keindahan atau ketetikan di rumah kalian, tenang aja. Karena kabel-kabel yang akan dipasang tidak akan merusak pemandangan di rumah kalian. Serta dengan nadanya penangkal petir, dapat membuat rumah kalian menjadi nyaman serta aman. Nah, itu dia kembali kita mengenai penangkal petir dari brand Yifo Franklin. Untuk info lebih lanjut, jika kalian ingin memesan ataupun sekedar tanya-tanya, bisa hubungi ataupun kunjungi marketplace kami di Tokopedia, yaitu Visiotek Indonesia, ataupun di Shopee dan juga Bukalapak, yaitu Pusat Nanti Petir. Nanti link produknya akan saya taruh di deskripsi. Ataupun jika kalian ingin memesan secara langsung, bisa kunjungi atau datangi toko kami di Jalan Pangeran Jakarta, nomor 65, Harapan Mulia, Kota Bekasi. Nah, itu saja untuk mempaskan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.